Intro Perancis berhasil melakukan comeback dramatis melawan Spanyol setelah tertinggal terlebih dahulu. Kylian Mbappe menjadi tokoh antagonis di laga final UEFA National League dan berhasil membawa Perancis juara di edisi kedua. Setelah gol telatnya berhasil membuat Perancis berbalik unggul setelah Benzema menyamakan skor. Media Spanyol, Marca, menyoroti gol Mbappe karena bagi mereka itu dianggap offside. Jika melihat dari rekaman ulang, Mbappe memang berada dalam posisi offside sebelum menerima umpan terobosan. Namun sebelum bola sampai di kaki Kylian Mbappe, bola sempat menyentuh kaki Eric Garcia. Gol tersebut sempat dicek terlebih dahulu melalui video assistant referee atau VAR, dan wasit Anthony Taylor tetap mengesahkan gol tersebut. Sependapat dengan berita Marca, Kapten Spanyol Sergio Busquets juga menganggap gol yang dicetak Mbappe offside. Mbappe offside, tetapi wasit mengatakan bahwa Eric mengejar bola dan ini memulai fase baru. Tapi itu tidak masuk akal. Dia mencoba memotong bola karena Mbappe ada di sana dan dia menganggap Mbappe onside. Jadi dia melakukan apa yang akan dilakukan back manapun untuk mencoba memotongnya, kata Busquets kepada RTVI. Pakar wasit media Marca, Alfonso Perez Burro, juga tidak memahami keputusan tersebut dan mempertanyakan mengapa siaran UEFA tidak menunjukkan garis offside untuk memperjelas bahwa Mbappe berada di depan back terakhir saat operan diluncurkan. Yang luar biasa adalah mereka tidak memperlihatkan garis ketika dia tampaknya berada dalam posisi offside yang jelas, kata mantan wasit di Radio Marca saat pertandingan. Mbappe pun menjadi kambing hitam atas kekalahan menyakitkan yang diterima oleh Spanyol. Mbappe mengganggu permainan dan offside, itu benar, bahkan dengan sentuhan dari pemain Spanyol itu, kata mantan wasit di Radio Marca. Dan menurut kalian bagaimana tentang gol Mbappe? Mari kita debatkan di kolom komentar.